Saudara Masjid Istiqlal siap menerima kedatangan dari pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia, Paus Franciscus pada kamis pagi. Imam Besar Masjid Istiqlal mengatakan Paus Franciscus juga akan mengunjungi terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral. Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazarudin menekankan, Masjid Istiqlal telah siap 100% dalam menyambut kedatangan Paus Franciscus pada kamis siang. Paus akan mengunjungi terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral. Menurut Nazarudin, hal tersebut lantaran terowongan silaturahmi merupakan terowongan toleransi pertama di dunia yang lengkap dengan simbol-simbol artistik. Yang pasti terowongan, tapi dalam masjidnya sudah video, sudah tahu. Ya, videonya segala macam ya. Jadi, besok itu masuk ke terowongan yang sangat penting. Ini kan terowongan pertama di dunia itu ya, menghubungkan bermuibadat.